Jepang sendiri saat ini sedang bersiap-siap untuk membangun angkatan perang yang besar. Karena Jepang akan mewaspadai dua negara besar, yaitu Rusia dan China. Ketegangan antara Jepang dan Rusia memang sedang tinggi-tingginya saat ini. Karena Rusia melakukan latihan perang di Kepulauan Kuril, Jepang pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret tahun 2022. Latihan militer Rusia ini dilakukan beberapa hari setelah Moskow menghentikan pembicaraan damai dengan Jepang, karena sanksi atas invasi Rusia ke Ukraina. Menurut distrik militer bagian timur Rusia, latihan militer dilakukan di Kepulauan Kuril, yang melibatkan lebih dari 3.000 tentara dan ratusan peralatan militer canggih Rusia. Pulau Kuril ini sendiri menghubungkan semenanjung Kamchatka Rusia dan pulau utama paling utara Jepang, Hokkaido. Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida mengatakan kemungkinan Rusia senjata nuklir semakin nyata. Kishida mengatakan hal ini pada saat menyambut kunjungan Duta Besar Amerika ke Hiroshima pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret tahun 2022. Sejak Rusia masih bersatu, Soviet memang mengklaim bahwa wilayah ini merupakan wilayah kedaulatan mereka, namun diklaim juga oleh wilayah teritorial Jepang. Kota Hiroshima merupakan kota pertama yang mengalami serangan nuklir dari Amerika, namun Jepang menyambut Amerika dengan heboh. Putin sendiri dalam kesempatan memang menyinggung masalah rudal-rudal nuklir sebagai senjata pamungkas Rusia, jika NATO berani melakukan perang dalam skala besar. Rusia kabarnya memiliki lebih dari 5.000 hulu ledak nuklir dan standar hulu ledak nuklir sudah berkali-kali lipat dari bom Nagasaki dan Hiroshima. Bisa dibayangkan kengerian seperti apa yang akan dunia alami jika rudal meluncur di daerah konflik. Terima kasih telah menonton!